Halo teman-teman, welcome back to Dunia Hara Hari ini kita mau main game Sakura ya Uh, uh, uh Mio, Mio, bangun Mio Mio, tadi ada gempa bumi Kamu ada rasakan gak Mio, bangun Hah, ada apa sih kak, teriak-teriak Tadi ada gempa bumi Kamu gak ada rasakan ya Mio, gak ada sih kak Huh, masa iya sih, aku ada rasakan Gempa buminya kencang banget Masa iya sih kak, iya iya Itu benar, oh ayo kita keluar sekarang deh Aku ambil uang dulu deh Nah, kita keluar ya, coba kita tanya Sama kak Sakura, uh, ini apa Mio Hah, apa ini kak Wah, kenapa ada cahaya terang sekali Aneh sekali, uh, coba kita masuk Huh, gak ada apa-apa tuh Ini rumah kita juga kan Mio Iya kak, kita gak dapat berpindah ke tempat lain deh kak Iya, dan aku coba lagi Uh, udah gak ada Mio, udah hilang Udah hilang, iya kak, udah hilang Wah, tadi apa ya Kamu ada lihat kan, iya Mio ada lihat Kalau gitu aku mandi dulu deh Kamu tunggu sini ya Mio Iya kak, tapi cepetan ya kak Iya iya, aku bakal cepetan Nah, aku sudah selesai mandi Tapi aneh Mio, aku gak ada ketemu pakaianku sama sekali Iya kak, Mio juga gak ada nampak pakaian Mio Kenapa gak ada ya kak, lemari kita kosong Iya nih, aneh sekali Waduh, gimana ya Kita pake baju ini aja lagi gimana Tapi kenapa aneh ya kak, coba kita cari Kak Sakura dulu Kak Sakura kemana nih, mungkin dia sudah kerja kak Wah, iya juga ya Yaudah deh, ayo kita pergi main aja Mio Hah, mau main kemana kak? Mau main ke taman, aku pengen main luncuran dulu Tapi kak, kita bukannya lapar kak Nanti deh Mio, kita main sebentar Habis itu, kita pergi cari makan Oke deh kak Nah, ayo Mio, kita pergi main Mio Atom dan Atom ada gak ya Mio? Sepertinya belum dateng deh kak Oke deh, aku mau main luncuran Huh, itu Mio, ada Atom dan Atom Aku kenal dari topinya Wah, iya kak, itu Atom dan Atom Tapi kenapa aneh ya? Kenapa mereka masih kecil? Huh, Mio, Mio, ada yang mirip sama kita Mio Wah, iya kak, mirip sama kita Iya Mio, mereka seperti waktu kita masih kecil ya Mio Ada Atom dan Atom juga Iya kak, coba kita lihat dari sini deh Kak Yuta, kita pulang yuk Huh, kamu sudah mau pulang? Iya, aku sudah mau makan kak Huh, Mio, Mio, lihat itu Dia panggil kak Yuta Iya kak, kenapa namanya sama ya kak? Wah, 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 aneh sekali Ayo kak, kita makan dulu Nanti mama marah loh cariin kita Iya Mio, ayo kita pulang Atom-Atom kalian ikut Kami ikut Iya, kami ikut Yuk, kita sama-sama yuk Kita makan di rumah Iya, ayo Sama-sama makan di rumah Ayo, ayo Aduh, salah Mio malah kejedot Ayo, kejar Mio Sini-sini Wah, Mio, mereka pergi Mio Iya kak, sepertinya mereka pulang deh kak Gimana kalau kita ikutin mereka? Yeay, Mio menang Mio menang Oh, Mio curang Duluan mulai Mio menang Mio menang Nah, kita sudah sampai Ayo kita naik Oh, Mio curang Mio duluan mulai Tapi kan kak Mio yang penting duluan sampai Ayo, ayo kita main dulu Kita main bola ini gimana? Iya Ayo kita main Kita main Ayo, ayo Mio Buruan Jangan sampai kita kehilangan jejak mereka Iya kak Tapi mereka tadi belok ke kiri kan kak Iya, mereka belok ke kiri Wah, gak ada Dimana ya? Jangan-jangan mereka masuk kesini Coba kita lihat Oh iya Mereka disitu Mio Wah, ini rumah anak-anak itu ya kak Iya, sepertinya iya Mio Tapi kenapa aneh ya Mio? Bukan dia setau kita Rumah disini ini bukan seperti ini Mio Iya kak Rumah disini kan rumah kosong ya kak Iya Tapi kenapa bentuknya bagus sekali Dan besar ya Iya kak, aneh sekali Coba kita lihat dulu deh Mio Anak-anak Yuta, Mio Kalian sudah pulang Kenapa kalian belum masuk? Sekarang kan saatnya makan siang Ayo-ayo kita makan Atau Matam ikut juga ya Iya mama Yeay kita makan Yeay mama pasti masak yang enak kan? Iya mama udah masak yang enak buat kalian Ini kesukaan kamu loh Mio Wah asik sekali Kak Yuta ayo kita makan Iya ayo kita makan Wah ada bibi sakura juga ya Bibi sakura mau makan sama-sama ya Yeay ada bibi sakura Yeay Iya nih hari ini aku mau makan sama-sama kalian Soalnya kakak katanya mau masak enak Nah Mio kamu mama gendong ya Kamu makan yang banyak ya Kamu mau makan sendiri atau disuapin? Mio mau makan sendiri aja mama Wah anak yang pintar Kamu harus makan banyak Ini makanan kesukaanmu loh Iya mama Mio suka masakan mama Momo Papa dimana? Papa di dalam Ayo papa sudah tunggu kita nih Nah ini dia Papa papa ini dia anakmu Wah mereka kenapa baru datang sih? Papa udah siap makan loh Hah? Papa gak tunggu Mio ya? Kalian lama sekali sih Anak papa main kemana aja dari tadi Mio Mio tadi kamu dengar kan? Katanya itu mama Mio Dan yang lebih kecil itu Katanya bibi sakura Kenapa mirip sama kak sakura ya Mio? Tapi lebih kecil Iya kak Seperti kak sakura yang lagi remaja ya kak Iya nih Wah aneh sekali ya Jangan-jangan Ini dunia masa lalu ya Mio Hah? Dunia masa lalu kak? Iya iya Soalnya semuanya mirip sekali Berarti ini masa lalu kita Dan itu papa dan mama kita Mio Hah? Papa dan mama? Mio sudah lama tidak ketemu papa dan mama Iya Itu papa dan mama kita Aku juga kangen sama mereka Mio Sekarang kita bisa bertemu sama mereka Tapi kak Mereka tidak tahu kita kak Iya Mereka tahunya Yuta dan Mio yang masih kecil Waduh Aku jadi penasaran nih Kakak mau kemana? Ayo kita masuk Mio Tapi nanti kalau ketahuan gimana? Makanya hati-hati Jangan sampai ketahuan Ayo-ayo Mio Kesini Mio Sebelah sini Iya iya kak Tunggu Mio kak Nah kita nguping dari sini aja ya Mio Hah? Kita nguping Wah kak Aiko Masakan kakak memang paling enak Oh bibi sakura suka sekali ya Iya aku suka sekali Iya masakan mama memang paling enak Iya aku suka Aku suka Wah kalian semua suka ya Tapi sepertinya hari ini aku agak tidak enak badan Aku mau istirahat dulu Gimana kalau nanti kalian beresin ya Mama mau tidur dulu Iya mama Mama istirahat aja mama Iya kamu istirahat aja Aiko Wah Mio itu sepertinya memang mama kita deh Mio Namanya sama Aiko Mio Iya kak berarti ini benar-benar dunia masa lalu ya kak Iya dan masakannya harum sekali Aku lapar sekali nih Dari bangun tadi kita belum makan Ya kakak bukannya kita tadi pergi ke umat dulu Makan kakak malah pergi main Iya nih Mio Tapi nanti kalau mereka udah siap makan Kalau udah sisa kita makan aja deh Mio Hah kakak mau makan makanan sisa Bukan bukan Maksudnya ada makanan yang masih bisa dimakan Wah kakak itu kan mama kita juga Gak apa-apa kalau kita makan makanan mama Iya juga ya kak Mio pengen banget makan masakan mama kak Iya nih aku juga Oh Mio Mio mama mau menuju kemari Mio Gimana ini kakak kita sembunyi kak Iya kita sembunyi dimana Sembunyi dimana ya kak Di dalam kamar mandi itu aja Mio Ayo ayo buruan Kita masuk ke dalam kamar mandi itu Wah kak tunggu Mio kak Iya sini sini Mio cepet buruan Tapi kalau dia masuk kamar mandi gimana kak Sepertinya enggak deh Mio Katanya dia mau beristirahat Nah kita disini aja Mio Nah mama pergi istirahat dulu ya di kamar Yuta kamu jaga Mio baik-baik ya Iya mama Aku mau tidur dulu nih Aku gak enak badan Nah Sakura Cepat buruan Nanti kita terlambat nih Iya iya kak Tunggu kak sebentar lagi Kamu hari ini katanya ada pertemuan orang tua Iya kak Kan kakak yang wakilin aku kan kak Iya iya Aku yang wakilin orang tuamu Baiklah kalau gitu Ayo kita pergi sekarang Iya kak Hmm padahal hari ini kakakmu juga mau ikut Iya kakak gak enak badan Aku aja deh kalau gitu Gak apa-apa kan Iya iya gak apa-apa Yang penting ada yang mau wakilin Baiklah kalau gitu Kakak terima kasih ya Sudah mau datang kak Kak Yuta dan Mio gak apa-apa tuh ditinggal sendirian Gak apa-apa mereka sudah besar Tenang aja Yeay yeay Ayo kita main Kita main ke atas aja ya kak Iya kita main ke atas aja Mio kita mau main apa ya Mio Hmm main apa ya enaknya kak Ayo kita main bola Iya main bola Hah main bola Mio gak mau Mio juga mau ikut main Tapi gak mau main bola Jadinya kamu main apa Mio Hmm coba Mio cari-cari dulu Kakak kenapa di luar Mio sepertinya sudah tidak terdengar suara lagi deh Iya kak Nah ayo kita keluar Mio Kakak mau ngapain Aku mau ambil makanan di atas meja itu Mio Wah kakak Uh ada sandwich Mio ada sandwich Sepertinya enak Hah sandwich kak Iya ada tiga Gimana kalau kita ambil dua Mio Aku satu dan kamu satu Sepertinya ini mama yang buat deh Mio mau kak Nyam 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 Uh enak sekali Mio enak sekali Wah iya kak enak sekali Yeay yeay Akhirnya kita bisa makan makanan buatan mama Mio Iya kak Wah aku jadi pengen mencicipi makanan lainnya nih Mio Wah kakak masih mau makan ya Iya nih Aku nanti selesai makan sandwich Sini aku mau ambil makanan lain lagi Aku lihat disitu ada ayam Mio Aku mau coba juga Wah kakak Nanti kalau kita ketahuan gimana Aduh gimana ya Yaudah deh kalau gitu kita makan di luar aja Mio Iya kak Mio setuju kita makan di luar aja Oh lewat mana ini Aku bingung Oh sepertinya Oh iya ini dia jalan keluarnya Ayo ayo sini Mio Kakak kita mau kemana nih kak Oh kita mau kemana ya Kita ada di dunia masa lalu Kita juga gak bisa pulang Dan aku masih kangen sama mama Mio Aku jadi pengen peluk mama deh Mio Iya kak Mio juga kak Kita tunggu dekat sini aja deh Siapa tau nanti mama keluar lagi Jadi kita bisa lihat mama Iya Atau kita ke kamar mama aja kak Oh jangan Mio Nanti bisa ketahuan Nah kak Yuta Ayo sini kak Di sini apinya Oh Mio Kamu bisa hidupin Bisa kak Mio bisa Mio pernah lihat mama hidupin kompor kak Tapi Mio Kalau misalnya mama tau Nanti mama bisa marah Kakak tenang aja Nanti siap kita hidupin Kita matiin lagi Nah ini dia apinya kak Wah besar sekali ya kak Iya Mio Kayak mana cara kita ambil apinya Pakai lilin kak Tapi lilinnya ketinggalan di atas kak Oh iya Mio Lilinnya kan ketinggalan di atas ya Aduh kita lupa bawa nih Gimana kalau kita ambil lilinnya lagi Iya kak Ayo kita ke atas Kita ambil lilinnya lagi ya kak Iya Mio Ayo kita ambil Nah ini dia kak Ini dia lilinnya Atom Atom Kami ambil lilinnya dulu ya Kami mau bawa ke bawah Tidak usah Iya tidak usah Hah kenapa bisa hidup Hah Atom kenapa bisa hidup Aku bawa kore Iya bawa kore Oh Atom bawa kore Untuk apa Wah aku kirain tadi itu sulap Iya kak Mio juga kira sulap kak Mio mau hembus kak Mio mau hembus Oh Mio Oh kenapa di hembus Wah asyik sekali bisa hembus Gak apa-apa kan kak Ayo kita main ke bawah aja kak Oh Mio Kamu mau main kemana Main sepeda Tunggu Mio Jangan lari-lari Iya Jangan lari-lari Hah kakak itu siapa Kenapa ada orang depan rumah kita ya kak Kakak Kakak siapa Oh kamu Kamu kenapa keluar Wah kakak kita ketahuan kak Oh Mio Iya aku Mio Kenapa kakak tahu Mio sebenarnya Ini adikku juga namanya Mio Kamu juga namanya Mio Dan kalau aku namanya Yuta Oh kakak namanya Yuta Nama kita sama kak Iya Nama kita sama Soalnya kita memang orang yang sama Tapi kami dari masa depan Oh kakak dari masa depan Iya Tapi susah nih dijelaskan Kalau gitu gimana Kalau aku bawa kalian ke rumahku yang sekarang Kakak ada rumah juga ya Iya Tapi bukan disini Soalnya aku tidak ingat kalau aku pernah punya rumah disini Ayo ayo ikut aku Mau gak Iya kak Boleh Kakak mirip sekali ya Sama Mio Iya aku mirip sama kamu ya Kakak juga mirip sama aku Iya dong aku kan dari kamu yang masa depan Nah gimana kalau kita ke rumah kita aja ya Mio Iya kak Iya kak Huh Mio nya malah dua-duanya jawab Lucu sekali Nah ini dia disini 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 tempat aku tinggal sekarang Nah ini dia kita sudah sampai Hah kakak ini bukannya rumah bibi Sakura Oh rumah bibi Sakura Iya itu benar Tapi kami panggilnya kak Sakura Kenapa kalian panggil bibi Soalnya bibi Sakura kan adik mama Oh kak Sakura adik mama Kenapa aku baru tahu ya Wah kak Mio juga baru tahu Bibi Sakura tinggal disini kakak Iya bibi Sakura tinggal disini Kami sering main kesini Wah ternyata kalian sering main kesini ya Oh sepertinya ada suara angsa deh Iya kak Eh kak di belakang kak kak Ada angsa Oh ada angsa Oh angsanya warna biru Kenapa tiba-tiba ada angsa disini Besar sekali Iya kak Angsanya sepertinya marah deh kak Oh marah Ya ampun Dimana ini Kita pergi dari sini aja Aduh 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 Angsanya menyerang kita kak Iya nih Tiba-tiba kita diserang Ayo ayo kita serang angsa itu Wah kak Angsanya gak ada sekali kak Waduh waduh Aduh angsanya jahat Yuk Tommy yuk Kalian disini Jangan kesana Waduh dia menyerang semuanya Baiklah kalau gitu Aduh 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 Aku malah kena Baiklah kalau gitu aku ketampil dia Ketampil beruntur Rasakan ini Yuk yuk Wah dia mati tuh Dia mati Yeay dia mati Wah akhirnya angsanya meninggai juga Iya kalian gak apa-apa kan Yeay dia meninggai Wah dia jahat sekali Tiba-tiba datang dan mematau aku Dari mana ya datangnya Kalian tidak apa-apa kan Yuta Mio Gak apa-apa kak Wah syukurlah kalian gak apa-apa Kalau kalian kenapa-kenapa Mama bisa marah nanti Wah ada kebakaran tuh Ada kebakaran Iya ada kebakaran Kebakarannya besar sekali ya Iya nih gara-gara apa ya Waduh sayang sekali Padahal rumahnya masih baru ya Iya iya Semoga gak ada orang di dalam ya Soalnya apinya besar sekali Ayo ayo buruan Kenapa ada suara ribut-ribut ya Iya kak Sepertinya ada suara pemadam kebakaran deh kak Oh pemadam kebakaran Oh Mio terbakar Mio terbakar Wah kak itu bukannya rumah Yuta dan Mio kak Iya nih terbakar Kenapa bisa terbakar Ayo coba kita lihat Padahal kita tadi keluar Sepertinya tidak ada apa-apa deh Kenapa bisa terbakar ya Polisi polisi Wah kamu siapa sih Itu kenapa bisa terbakar Aku mau lihat ke dalam Ada mama di dalam Hah ada orang di dalam Gak boleh masuk Soalnya apinya besar sekali Waduh gimana ini gimana Mama Mama ada di dalam Aku mau masuk Aku mau cari mama Gak boleh Gak boleh Gak boleh masuk Berbahaya sekali Kamu masih kecil Waduh gimana ini Mama soalnya masih di dalam Tadi kata mama dia mau tidur Waduh gimana nih Mio Kakak gimana Kamu tunggu disana aja Mio Aku coba cari cara Yuta kamu tunggu disini aja ya Oh sepertinya Di sebelah sini bisa masuk deh Baiklah aku akan manjat dari sebelah sini Semoga polisi Yung gak nampak Nah ini dia aku mau masuk dari sini Kira-kira apinya sudah besar belum ya Oh asapnya banyak sekali Oh mama bangun mama bangun Eh kamu siapa Mama aku Yuta mama Yuta Yuta kenapa besar sekali Mama aku Yuta Aku dari masa depan Aku kangen mama Mama Kamu Yuta Iya mama Mama gak percaya sama aku ya Mama percaya Mama Mama kemana Kenapa di duniaku mama gak ada Aku kangen mama Wah akhirnya selesai juga ya Pidato kepala Oh itu Kenapa Waduh waduh ada apa ini ada apa Terbakar Oh rumahku terbakar Kenapa bisa terbakar Aduh waduh polisi polisi Kenapa ini rumahku terbakar Aku mau masuk Istriku masih ada di dalam Gak boleh Gak boleh masuk Waduh gimana ini Aduh istriku masih di dalam Dia sedang tidur Aku lewat jalan sini aja deh Aduh kenapa gak boleh masuk sih Baiklah aku akan loncat Aiko Aiko Kamu masih di dalam Aiko Aduh Itu dia Hah Itu siapa Yang di sebelah dia siapa Aiko Kamu gak apa-apa Enggak Enggak Kalau gitu aku kan bawa kamu Tapi kamu siapa Dia Anak kita Oh Anak kita Anak kita mana sebesar itu Kalau gitu aku bawa kamu dulu aja deh Aduh gawat nih Kamu pasti sudah banyak terhirup asap Kenapa kamu tadi gak keluar sih Aku lemas Aduh Polisi polisi Dimana ini Dimana ambulannya Cepat istriku sekarang nih Dimana ambulannya Hah Ada orang ya Iya Aduh lambat sekali sih Baiklah kalau gitu aku jembok ke rumah sakit Aduh Gimana ini Masa gak ada ambulan Padahal rumah sakitnya dekat nih Kamu bertahan ya Aku akan bawa kamu ke rumah sakit Jangan sampai kamu kenapa Kenapa Aiko Aiko Kamu jangan seperti itu Kamu bikin aku takut aja Aduh Tuh dokter Tolong Tolong aku Tolong selamatkan istriku Aduh Aku akan segera bawa dia ke dalam Kamu bertahan Aiko Jangan sampai kamu kenapa Kenapa Aduh Asapnya banyak sekali Aku gak nampak Oh ini dia jalan keluarnya Wah Mama untung udah dibawa sama Papa Kakak gimana Mio Mio Ayo kita kesini Mio Kakak Kak Aiko gak apa-apa Sakura Kakakmu dalam kondisi yang kritis Jadi Gimana Kak Aku akan membawa dia ke rumah sakit yang lain di luar negeri Kamu jaga anak-anakku bisa gak Hah Aku jaga Yuta dan Mio Iya aku akan menitipkan Yuta dan Mio padamu Soalnya kondisi Kakakmu kritis sekali Oke oke Kak Kalau gitu aku aja yang jaga mereka Mama 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 gimana Mama Yuta Mio Kalian tinggal di rumah Kak Sakura dulu ya Kalian jadi anak yang baik Jangan nakal Dengerin kata Kak Sakura Papa sayang sama kalian Papa mau bawa Mama Pergi ke rumah sakit yang lain Supaya Mama kalian sembuh Ingat ya Mama Papa Jangan tinggalin kami Papa sebentar aja kok Sakura kalau gitu aku titipkan mereka ya Jaga mereka baik-baik Iya iya Tenang aja Aku akan menjaga mereka dengan baik Wah Mio Papa bilang kondisi Mama kritis Mio Iya Kak Gimana ini Yuta Mio Kalian jangan nangis lagi ya Kalian ikut bibi Mama kalian Pasti sehat kok Wah rumahnya sudah jadi gosong Wah Mio Ternyata begini ya ceritanya Kenapa kita bisa di rumah Kak Sakura Dan kenapa kita gak bertemu sama Mama dan Papa ya Mio Iya Kak Mio kangen Mama Iya Mio Aku juga kangen sama Mama Dan kenapa kita panggil Kak Sakura jadi kakak ya Mio Mio gak tau Kak Tapi Mama kira-kira selamat gak ya Kak Oh jangan bilang gitu Mio Mama pasti selamat Nanti kalau kita sampai rumah Kita akan tanyakan ini semua sama Kak Sakura ya Mio Iya Kak Mama Wah rumah kita jadi gosong begini Mio Waduh ternyata ini rumah kita Iya Kak Nah Mio ayo kita kembali ke dunia kita Mio Tapi Kak Kita apa bisa kembali Coba kita lihat dulu Mio Aku jadi sedih Mio Oh ada Mio Ada Iya Kak ada Ayo kita pulang Kak Iya ayo kita pulang Aduh tapi aku masih pengen ketemu Mama Mio juga Oh kita sudah sampai nih Kira-kira kita sudah sampai ke dunia kita belum ya Mio Coba kita cek lagi Kak Baiklah kalau gitu kita keluar lagi Mio Oh gak ada lagi Mio Portalnya gak ada lagi Coba kita cari Kak Sakura Kak Sakura Kak Sakura dimana Kak Sakura Iya iya kakak disini Uh Kak Sakura Oh Kak Sakura yang sekarang Mio Iya Kak Kak Sakura Hah kalian kenapa sih Halo teman-teman Sampai disini dulu video hara Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat subscribe, like, dan share ya Kalian kok nangis sih Sampai jumpa di video selanjutnya ya